Baik, pada video kali ini kita akan belajar dasar-dasar tools dari Figma yaitu untuk membuat suatu bentuk atau shapes atau bahkan text ya Jadi Figma ini membantu kita untuk membuat tampilan user interface atau antarmuka untuk aplikasi Android, website design, iPhone, bahkan sampai kepada iPad ya Dan disini kita ungroup aja Kita ungroup, lalu saya akan menghapus frame iPhone X Oke, setelah itu disini kita akan memiliki satu frame lalu kita ubah aja misalnya menjadi halaman home Oke, atau misalnya profile aja ya Profile, oke Dan disini kita sudah memiliki satu frame untuk halaman profile Dan ketika kalian mencoba untuk menyimpan dokumen tersebut Figma akan memberikan sebuah notifikasi bahwa disini adalah Figma ini akan menyimpan pekerjaan kita secara otomatis selama kita terhubung dengan internet Oke, jadi kalian tidak perlu khawatir lagi ketika mati listrik atau bahkan ketika not responding seperti pada Adobe Photoshop maka project kalian sudah auto save jadi sudah tersimpan secara otomatis Jadi untuk membuat suatu elemen seperti button, tipografi, warna itu kalian akan melihat tools di atas ya Ini kan untuk membuat frame ya Jadi disini untuk membuat suatu bentuk seperti rectangle, line, arrow, ellipse, polygon atau bahkan juga kita bisa menambahkan suatu gambar pada project kita misalnya untuk foto profile, foto product, atau bahkan foto-foto lainnya Oke, disini kita akan mulai dengan dasar rectangle terlebih dahulu Jadi kita dapat membuat suatu kotak ya Misalnya disini kita buat untuk suatu background seperti ini Jadi ketika kita lihat pada bagian layer disini ada rectangle 1 ya ini adalah kotak kita dan ketika kalian ingin memindahkan objek tersebut kalian tidak bisa langsung klik seperti ini karena saat ini kita masih mengseleksi atau memilih profile ya jadi kalian mesti double click atau bisa langsung menuju rectangle 1 lalu kita pindahkan seperti ini Oke, jadi tidak bisa langsung seperti ini Oke, terkadang dia akan memilih profile ya jadi kalian langsung pilih layarnya aja Oke, disini akan kita ubah namanya itu adalah background apps seperti itu lalu jika kalian memilih objek dari background apps ini kalian akan melihat di sebelah kanan ada properties seperti untuk merubah warna untuk memberikan border untuk memberikan efek seperti shadow atau bayangan dan juga kita bisa meng-export sebagai PNG maupun SVG disini kita coba pilih background apps setelah itu di bagian fill ini untuk perwarnaan solid kita bisa ganti dengan menggunakan kode hex maupun beberapa kode lainnya seperti RGB juga ada HSL dan juga bahkan masih banyak lainnya tapi kita sebagai desainer biasanya familiar dengan kode hex ya dengan 6 digit ini misalnya ingin berwarna putih berarti FFF FFF oke tapi pada RGB itu memiliki kode yang berbeda nah disini untuk putih itu 255 ya tapi untuk warna hitam kalian bisa menggunakan warna kosong, kosong, dan kosong oke dan untuk yang properties terakhir ini adalah opacity ya jadi ketika kalian slide seperti ini dia akan menjadi 100% bahkan ke kiri menjadi 0% oke seperti ini ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati